Simsalabim, Simsalabim, Simsalabim Wah ada sarang tawon, banyak sekali isinya Oke, kok lari-lari? Wah ada sarang tawon, banyak sekali isinya Eh kok tawonnya terbang? Aaaaaah tolong Ada apa Ki? Kok lari-lari? Ini Dayang, tadi aku sedang berjalan-jalan lalu menemukan sarang tawon Setelah aku dekati, ada salah satu tawon terbang ke arahku, aku langsung lari Tawon atau lebah? Memang ya? Apa bedanya Dayang? Walaupun terlihat mirip, tawon dan lebah itu berbeda Ki Tawon memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping daripada lebah Selain itu, ujung perut bagian bawahnya juga runcing Tawon juga memiliki pinggang yang dinamakan petiol Bagian ini memisahkan perut dan toraks Sebenarnya, tawon cenderung lebih agresif dibandingkan lebah Tawon juga bisa menyengat berkali-kali karena bentuk sengatnya yang kecil Sedangkan lebah memiliki perut yang lebih bulat dan tubuhnya tidak ramping Sengatan lebah justru lebih berbahaya karena seperti dur yang menancap Ada fakta unik nih Ternyata tidak semua tawon bisa menyengat loh Tawon yang suka menyengat justru jumlahnya lebih sedikit daripada spesies tawon yang tidak menyengat Tawon dibedakan menjadi dua jenis Yaitu tawon soliter dan tawon sosial Tawon sosial menggunakan sengatnya untuk pertahanan diri Sedangkan tawon soliter menggunakan sengatan dan racunya untuk berburu mangsa Jadi tawon dan lebah itu berbeda ya Dayang Betul sekali Ki Kalau aku lihat sepertinya yang mengejar aku tawon Dayang bukan lebah Lain kali jangan iseng mendekati sarang tawon ya Bisa-bisa kamu disengat nanti Iya Dayang aku tidak iseng lagi deh Takut disengat Ih takut Teman-teman jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Sub indo by broth3rmax